Selamat pagi anak-anak ibu semuanya Sekarang kita belajar ilmu pengetahuan alam Dari tema 4 sub tema 3 Globalisasi dan cinta tanah air Menjelaskan sumber energi alternatif penghasil energi listrik Energi alternatif merupakan energi yang berasal dari alam Keuntungan dari energi alternatif 1. Lebih ramah lingkungan 2. Bebas polusi 3. Sumber energi ada di alam jumlahnya tak terbatas 4. Memiliki jangka waktu habis yang lama Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Menggunakan sumber energi dari sinar matahari Peralatan yang digunakan berupa panel surya Yaitu sebuah alat terbentuk lempengan logam Yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik Panel surya merupakan salah satu upaya Memanfaatkan energi alternatif yang berasal dari matahari Cara kerja panel surya Apakah anak-anak ibu tahu tentang sel surya? Sel surya disebut juga dengan sel fotovoltaik Sel surya merupakan alat yang digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik Perubahan tersebut disebut dengan efek fotovoltaik Setelah listrik dihasilkan oleh sel surya Listrik akan diteruskan ke kontroler Kontroler akan mengisi baterai jika baterai kosong Serta menyalurkannya ke inverter Untuk diubah menjadi bolak-balik Setelah itu, listrik dengan arus bolak-balik disalurkan ke peralatan elektronik Seperti lampu, televisi, kulkas, dan sebagainya Berikut beberapa komponen yang digunakan dalam memanfaatkan cahaya matahari sebagai penghasil energi listrik Satu, sel surya Sel surya digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik Nah, perhatikan gambar sel surya Dua, kontroler Alat yang mengatur tegangan yang dikeluarkan oleh sel surya Mengatur pengisian baterai dan mencegah pengisian yang berlebihan pada baterai Nah, perhatikan gambar kontroler Ini gambarnya ya Controler Inverter Inverter Inverter, alat untuk mengubah arus listrik searah menjadi arus bolak-balik Nah, perhatikan gambar inverter Ini yang disebut dengan inverter ya Baterai 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 berfungsi untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh sel surya Baterai berguna saat malam hari atau saat hujan Nah, ini gambarnya Memanfaatkan energi matahari dalam kegiatan sehari-hari 1. Sumber energi tak terbatas 2. Sumber pembangkit listrik tenaga matahari 3. Sebagai pengisi daya pada power bank 4. Membantu mengeringkan pakaian 5. Membantu mengeringkan tanah 6. Membantu dalam proses pengeringan air laut untuk pembuatan garam 7. Membantu kesehatan tulang Memanfaatkan kompor tenaga surya Taukah anak-anak ibu tentang kompor tenaga surya? Kompor tenaga surya adalah kompor yang memanfaatkan tenaga suatu atau matahari Kompor surya juga disebut dengan oven surya Oven surya dapat menghasilkan suhu lebih 200 derajat celsius Panas oven surya dapat dimanfaatkan untuk memasak beras 1,5 kg selama 2 jam Dengan hasil yang sama dengan menggunakan rice cooker Sinar matahari dapat dimanfaatkan untuk oven surya Dari pukul 9 hingga pukul 16 week Oven surya dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada bahan bakar fosil Sekaligus mengurangi polusi udara Selanjutnya penggunaan panel surya dalam kegiatan sehari-hari Panel surya pada atap rumah Untuk mencukupi kebutuhan energi listrik di rumah tersebut Panel surya pada lampu penerangan jalan Itu untuk mencukupi kebutuhan energi listrik pada lampu tersebut Panel surya pada lampu lalu lintas saat ini banyak dikembangkan Sebagai upaya penghemat energi listrik Panel surya pada penyimpanan daya atau powerbank Biasa dimanfaatkan untuk kebutuhan pengisi daya pada alat elektronik Nah demikian materi kita untuk IPA hari ini Ibu minta semua materi itu dicatat di buku catatan Setelah anak-anak ibu mencatat Baru kerjakan latihan LKS tema 4 Halaman 92 Bagian 1, nomor 1 sampai 10 Bagian 2, nomor 1, 2, 3, 5, dan 10 Ibu minta materi hari ini Harus hari ini dikerjakan Jadi tidak ada yang tertinggal Terima kasih, tetap semangat Selamat menikmati